Beberapa orang itu cenderung ingin menunjukkan seni komunikasi melalui chatting Baik itu chatting dengan kekasih, dengan gebetan Itu kan kadang banyak sepik-sepik yang Terutama yang cowok ya Biasalah sepik-sepik buat menaklukkan si calon kekasih Atau mungkin sudah menjadi kekasihnya Tapi bagaimana kalau ternyata direspon dengan tidak baik Mungkin karena terbilang berlebihan Atau mungkin alay Let's go Simak semuanya Nah seperti yang sekarang ini Ayang Kenapa Ay? Kamu lagi dimana baby? Dengan emote yang Itu emote-emote Sayang gak sih? Di rumah kenapa? Oh Ayygggggg Aku mamam udah biung Kita putus aja ya Ini sih sebenarnya Kosa kata dan bahasa yang diluar dari KBBI Dan mungkin Si pasangannya ini lebih cenderung Suka bahasa baku Yang bahasa Indonesia yang baik dan benar Nah sebenarnya si Aku gak tau ini cewek apa cowok yang Tanya si cowok ya Jadi dia sebenarnya ingin menunjukkan rasa cintanya Dan sedikit manja Tapi justru malah direspon tidak baik Jadi pesan moralnya Yang normal-normal saja ya Menggunakan kosa kata Karena kita harus memahami pasangan kita Gak semua Pasangan kita Pasangan kita itu belum tentu dia suka yang alay Kalau nanti aku punya dua anak Terus kamu juga punya dua anak Berapa jumlah anak kita Terus dia jawab Empat Salah Dua Dengan emot Smile Terus dia nanya lagi Dua Tanda tanya Sebentar Sebenarnya ini tergantung konteksnya ya Kalau misalkan Tapi benar juga ya Harusnya empat Enggak dong Kalau yang nanya itu adalah pasangan kita Berarti jawabannya dua dong Kan anak kita Kecuali ini yang nanya Gak jadi nikah gitu kan Kayak Gue punya pasangan Eh calon pasangan Tapi gue nanya Kalau nanti aku punya anak dua Kamu dua Anak kita berapa Dua dong Kalau menikah Tapi kalau enggak Ya empat Ya benar sih sebenarnya Benar Jadi ini tergantung konteksnya Mungkin pertanyaannya diganti Kalau nanti kita Jadi bukan aku Tapi kita Karena cowok gak mungkin Hamil ya guys Nah nih Iya dua Kan kamu nikahnya sama aku Misalnya Benar 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 sih Dua Soalnya nikahnya masing-masing Oh iya Maksud Oh yes Dua Karena nikahnya masing-masing Ya benar Iya dua Soal cowoknya gak hamil Benar Cowok memang tidak hamil Tapi bukan berarti ketika Sudah berkeluarga punya anak ya Ya anak lu juga Gitu lah Ke sentral park Ke sentral park Kak Iya pak Oke Bentar ya Lagi isi bensin Ini kata Ojolnya Oke Jangan lama-lama pak Mau ngejar promo traveling Halo Saya dimana Lah bapak dimana Iya juga ya Jadi si Ojolnya malah balik nanya Halo saya dimana Ya mana Tau lu dimana Gitu kan Loh yang gak tau kok tanya saya Agak lain beliau yang satu ini Silahkan fingerprint Absen disini Gak disitu juga Bambang Ini kan fingerprintnya Di bawah Itu tuh hanya Petunjuk gitu loh Silahkan fingerprint Absen disini 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 itu maksudnya Di alat fingerprintnya Gitu Tapi gak salah Gak salah juga sih abang Ya karena Iya Ini sih sebenarnya Hanya salah pemahaman Ya Mungkin dikasih tanda panah Gitu kan Silahkan fingerprint Absen disini Kasih tanda panah Jadi Ngerti nih Yang bawah fingerprintnya Bukan di kertas Nanti Udah absen tiap hari Gitu kan Dipotong gaji Aduh Kali ini Ini Dia order Di marketplace Nomor Untuk acara Ya mungkin Acara Aniversary Mungkin ya Selamat malam Kak Apa benar Ini toko sebelah Pasuruan Saya yang kemarin Order balon Angka Kak Dijawab sama penjualnya Nih Ya benar Ada yang bisa dibantu Saya kemarin Order di marketplace Saya pesan balon 4 piece 2020 Warna rainbow Kok dikirim 2022 Penjualnya bingung Kasih emos Sedih Maaf mbak Besok saya kirim ulang 2020 2002 Itu Angkanya Sama Cuman bedanya Lu tinggal geser Aja Ini Lu taruh di belakang Lu geser di tengah Kelar Gitu Ya memang Sulit sih Mungkin dia Apa ya Nyusunnya lagi Tercampur dengan Perasaan seneng Jadi sangit gugupnya Gitu kan Itu bisa dipindah Angka 2 Yang di belakang Ya Allah Ini adalah Cara bagaimana Kita juga ingin Mempersuai hidup Ya benar Ini tinggal Merubah angka Tinggal geser doang Jir Maaf mbak Besok saya kirim Ulang Matamu Jadi memang Ya Terima kasih Terima kasih.